Si Max diundangi ke acara pesta kostum Halloween Dia lihat tuh di toko online di HPnya Tapi harga kostumnya tuh mahal-mahal Dan untungnya ada nih sebuah kostum dengan harga hanya 1 dolar Tanpa pikir panjang langsung deh si Max dibeli Setelah menunggu sekian lama Sampai-sampai daun pun tumbuh di kepala si Max Akhirnya pesanannya itu datang Nah dia langsung tuh ambil paketannya Tapi gak bayar Si Max memang jahil banget deh Dia takuti si pupi anjingnya dengan kostum barunya Malam hari pun tiba Si Max datang nih Dia datang dengan menakut-nakuti semua orang yang ada di pesta Dan akhirnya dia menjadi juara satu dengan kostum terbaik Dia naik ke panggung dong dan memamerkan pialanya Di sisi lain ada nih seseorang dengan kostum yang sama dengan si Max Datang dan muncul di acara itu Si pupi kira itu si Max dong Karena dia dicuekin dia tendang tuh bokongnya Ketika melihat si Max si pupi baru sadar tuh Kalau yang dia tendang bukan si Max Dan itu adalah hantu beneran guys Ternyata hantunya nih datang Mau nagibil sama si Max Karena dia pesan kostum belum dibayar